Intro Saya benar-benar mendengarkan pidato ilmiah Ibu Zahra Ketika menerima penghargaan bergensi di Cengwa University Beijing Saya menonton di layar televisi tanpa bisa berkedip Saya sungguh-sungguh terkagum Menyaksikan Ibu Zahra na di mimpar kehormatan itu Sungguh cantik dan anggur Yang mau berbisik-bisik silahkan Wong saya memang mengagumi Ibu Rana Dan atas nama fakultas teknik dan saya pribadi Terimalah ucapan selamat atas kesuksesan Ibu Zahra na yang cantik dan anggur Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum Bu! Waalaikumsalam! Ini tuh anakmu pulang dari luar negeri Dari Beijing, Cina Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam TV-nya ngadet lagi ya, Pak Biasa Tapi waktu kamu masuk TV TV-nya bagus, Ndo Gambarnya terang Gimana penampilan Rana, Pak? Bapakmu nggak nonton Bapak kamu soal Loh, apa Lina nggak datang ke sini Ngabarin Rana akan muncul Lina datang Kok Bapak nggak nonton? Kamu kenal Bapakmu, Ndo Kalau udah suara peduk Terdengar azan Urusan Bapak itu langsung kemu soal Masa Bapak nggak senang Rana dapat penghargaan Dari luar negeri lagi, Pak Di kampus tadi Rana disambut dengan sambutan khusus, Loh, Pak Sampai kapan Kamu terus bersenang-senang dengan begituan terus? Loh, Pak Penghargaan yang Rana terima ini kan juga kebanggaan buat keluarga Oh, begitu, Toh Tapi nyatanya Semakin kamu terkenal Banyak beda penghargaan Malah semakin membuat malu orang tua Lebih banyak orang yang bertanya Kapan Pak Munajat pun yang menantu? Kenapa jarangnya itu belum juga menikah? Sampai di musola Di masjid Orang pada ayahnya Di pasar Ketemu kenalan Itu juga yang ditanya Bapak musti jawab apa, Loh? Bu, eh Tanya itu anakmu Sampai kapan dia mau senang-senang cari gelar Cari penghargaan Dipuji-puji ke bendaranya Iya Iya, Pak Sekarang biar Rana beres-beres Istirahat dulu Ayo, Loh Jadi dari bandara kamu langsung ke kampus, Loh? Iya, Bu Tadi dijemput mobil kampus Langsung dibawa ke kampus Oh iya, Bu Ini ada martabak Sukaan Bapak Wah Bapakmu pasti senang Tapi sekarang Bapak itu gak boleh makan gorengan Kolesterolnya tinggi sekali Tadi pagi aja ke dokter Pusing-pesung terus Kolesterolnya tinggi, Bu Iya Kolesterolnya tinggi sekali Sama itu, Ndol Apa namanya Urat jantungnya tersumpat Hinalilahi Bapak sudah diberitahu, Bu Itu kan bayar sekali Senangkan hati Bapakmu, Do Iya, Bu Bapakmu, Do Nah, itu ada Mbak Pinter Minta gendong ya Biar jadi sarjana Bayinya siapa ini, Bu Karsi? Anaknya Suti Suti, temenmu SMA Sekarang udah pindah ke Cirebon Oh, Suti Subhanallah Sudah punya anak tadi ya, Bu Baru aja punya anak Udah nih keempat tahun Orang tuanya seneng bener Orang itu ya, kalau punya cucu Seneng bener-bener Iya, Bu Saya ini memang anak yang belum bisa menyenangkan hati kedua orang tua saya Maaf loh, bukannya saya nyijir Rana Makasih ya, Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak, Bu Zerana udah dateng belum? Oh, sudah Oh, sudah Itu motornya Makasih ya, Pak Iya, Mas Nina Bentar, Nina Sebaiknya kamu tanya dulu ke Ibu Rana deh Apa beliau siap untuk menerima aku apa enggak? Sudahlah, Mas Bu Rana itu orangnya baik kok Iya, segala-galanya kayak Bu Rana Bu Rana itu nggak mungkin gigit kamu Udah, yuk Ayo, cepetan Assalamualaikum, Pak Didi Waalaikumsalam, Bu Rana Kok belum ke tempat rapat, Pak? Rapat dosen diundur jam sembilan Alhamdulillah, sesudat aku terlambat Kenapa rapatnya diundur, Pak? Pak Dekan, ada kesibukan Biasa Oh iya, Bu Rana ditunggu Bu Merlin Tapi Bu Merlin nggak minta ketemu pagi ini, Pak Pak Soekarman yang mau nyuruh Bu Merlin Supaya ketemu Bu Rana Bu Merlin nunggu di kantin Di kantin? Ya, katanya di kantin Supaya pembicaraan Lebih rilek Sambil Minum THA Oh iya Terima kasih, Pak Ya Bu Rana Selamat pagi, Bu Pagi, Nina Ada apa? Sini Cepat Selamat pagi, Bu Rana Pagi Saya Selamat pagi, Pak Soekarman yang Jangan kejam-kejam Mari Eh, tuh liat ada si ganteng Asan 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 Bu Merlin, Bu Ya, terima kasih Selamat pagi, Bu Merlin Pagi Terana Aku mau menyampaikan pesan dari Pak Karman Apa kata Wati? Wati malah mendorong, Lin Mendorong? Iya Bahkan Wati belak-belakar menyadarkan aku, Lin Usiamu sudah 34 tahun, Rana Mosok menikah sama perjaka Lihat aku Aku nikah dengan duda usia 40-an Dan punya tiga orang anak Ya, kok bahagia Datang teram-teram saja, Toh Suaminya gak nakal Kayak Pak Soekarman Aku gak menanyakan soal nakal atau ndaknya, Lin Tapi Kalau Pak Karman itu Sudah terkenal nakalnya Lawang saya penjual buku aja tau Dia suka nakal sama cewek Cerai sama istri ketiganya Pakai rame-rame ke pengadilan Digugat cerai karena selingkuh Apa kau silau sama hartanya? Aku dengar Dia punya lima pom bensin loh Masa aku serendah itu, Lin, Lin Usia Pak Karman Sudah lebih dari 50 tahun Kata Wati usia segitu gak jadi soal, Lin Karena katanya aku ini perawan tua Ah, enggak Buat zaman sekarang tuh biasa Kamu bukannya gak laku, Rana Tapi karena kamu kebanyakan nampik Bukannya nampik, Lin Ini masalah karir dan studi intelektu aku ikul loh Tapi kan nyatanya kau nolak-nolak Lelah yang sebel dikalahkan sama ego kamu Yang katanya mau ngambil SBO di ITB lah Mau ngambil SBO di Amerika lah Kamu masih cantik, Rana Masih banyak yang mau sama kamu Ayo, Bismillah Cari suami yang cocok Gak usahlah yang bertidur tinggi Yang penting soleh Iya, Lin Suamiku malah gak pernah kuliah-kuliahan Tapi dia pintar dan bertanggung jawab Senangkan hati Bapak Mundo Jangan-jangan Kamu sudah terima lamaran Pak Sukarman Rana Aku minta tempoh untuk berpikir, Lin Berapa lama? Jangan tergesa-gesa loh Sepulang dari Surabaya, Lin Surabaya? Ada apa? Isi seminar di universitas Seminar lagi, seminar lagi Aku sudah minta izin sama Bu Merlin kok, Lin Doakan aku ya Dek Dek, Nenung Tolong bilang Pak Karman Ibu Merlin mau menghadap Ibu Merlin bawa berita dari rumah Ibu Rana Ya Baik, Bu Maaf, Pak Karman Ibu Merlin Baik, Pak, baik, Pak Ibu, sekedar nanti minta ke dalam Ya, makasih Selamat siang, Prof Ibu Merlin Monggo, 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 monggo Makasih, Pak Bagaimana, Bu? Baiklah, Pak Sudah ketemu sama orang tuanya, kan? Sudah, sudah Begini ceritanya, Pak Bapaknya itu Pensiunan Departemen Pertanian Namanya Pak Munajan Ibunya Ah, monggo, to the point saja, Bu Merlin Monggo To the point macam mana yang Bapak maksud? Ya, begini Bagaimana tanggapan mereka terhadap cara melamar kita itu Positif, Tok Oh, begitu Karena mereka sudah pada tua Tentu saja mereka senang anaknya ada yang melamar Kita kan tahu Zarana sudah berumur, Tok 30 tahun, kan? 34 lah Loh Wah, tapi masih cocok sama aku, kan? Ya, Tau? Hah? Ya Terus bagaimana pendapat mereka Terhadap cara melamar kita Yang ingin bikin kaget Zarana? Sebetulnya Merika agak bingung, Pak Maklumlah Kan melamar itu Udianya panjang-panjang sama yang dilamar Kalau orang tuanya agak bingung Tidak jadi soal Ini kan surprise untuk Zarana Tapi Ibu sudah ceritakan semua, kan? Bagaimana caranya? Sudah aku jelaskan itu Begitu Zarana kembali dari Surabaya Kataku Baru persiapan sambutan dibikin Lalu Mendada Rombongan pelamar datang Bagaimana, Pak? Zarana kaget Kegembiraannya melimpah Seketika menerima lamaranku Terima kasih Terima kasih, Pak Assalamualaikum, Bukasih Waalaikumsalam Ayo cepat masuk Kenapa, Togu? Saya tidak boleh ngomong Katanya mau kasih kejutan Buat anak Rana Yuk Rana Atas kamu mau datang sebentar lagi Mau resmi melamar kamu Melamar? Ya Kita ikut buka di sana Buat anak Rana Sudah Sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa mongga mongga monggo dicicipi kue tapektan ini buatan anak saya satu-satunya siapa yang makan insya Allah awet muda kalau begitu sebelum yang lain mengambil biar tak cicipi biar awet muda bisa melamar bidadari jelasnya sahibul baik yang mulia maksud kedatangan kami ini ingin menyambung tali persaudaraan dan kekeluargaan dengan keluarga Pak Munajat kami bermaksud ingin melamar Ananda Zahrana untuk kiranya bisa dipersunting oleh Bapak Haji Soekarman MSC alangkah bahagianya kami kalau maksud dan tujuan baik ini bisa dikabulkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Munajat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh adalah suatu bentuk penghormatan dan kalau bisa kami akan membalasnya dengan penghormatan yang lebih baik namun masalah jodoh hanya Allah yang mengatur Injir Pak putri saya ini sudah sangat dewasa dia berpendidikan lebih baik dari kami berdua dia tahu dan bisa memutuskan sendiri apa yang baik untuknya Bapak ini betul-betul bijaksana itulah yang bisa saya sampaikan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Nazarana silahkan bicara Bapak Ibu maaf Rana tidak bisa memberikan jawabannya sekarang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Darmanto tadi adalah masalah besar dalam hidup Rana sampai akhir hayat Rana jawabannya harus Rana pikirkan dengan baik Rana minta waktu untuk berpikir tapi rasanya Nazarana maksud dan tujuan baik yang kami sampaikan tadi bukankah sudah sangat jelas menurut Rasulullah tergesa-gesa itu datangnya dari syaiton Pak karena itu saya tidak mau tergesa-gesa bicara yang pokok saja Rana supaya leka selesai iya atau tidak biar Pak biar biar dikzah Rana menjawabnya dengan tenang yang penting saya dan Bu Merlin sudah ngerti betul isi hatinya berapa hari jawabannya dikzah Rana tiga hari Pak no problem it's okay 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 ketika hari Pak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak, Bu Ini lagi memeriksa skripsi mahasiswa Bapakmu belum pulang Masih di musola Hatinya susah Bapak merasa Kalau kamu akan menolak lamaran Mau menunggu yang bagaimana lagi, Tundu Pak Karman memang agak tua Tapi dia berpendidikan Berkecukupan dan sukses Dan masih kelihatan muda Rana tidak menunggu yang bagaimana-bagaimana, Bu Rana hanya ingin bersuamikan lelaki yang soleh Yang pas di hati Rana Itu saja Lah Pak Karman itu kurang soleh opot, Tundu Dia sudah haji Sudah menyempurnakan rukun Islam Kita saja belum Tapi sekarang banyak bukti, Bu Terkadang Orang yang belum berhaji Lebih baik Daripada orang yang sudah bolak-balik Pergi ke Tanah Suci Lihat saja di TV, Bu Sudah berapa banyak Orang yang bertitel haji masuk penjara Sudah haji Tapi ahlaknya memprihatinkan Masa kamu samakan dengan Pak Karman yang atasan kamu? Bu Rana ini bawahannya, Bu Sulit bagi Rana menjelaskannya sama ibu dan bapak Bagaimana akhlak Pak Karman yang sebenarnya Ya Allah yang maha tahu Engkau sangat maklum Bahwa hamba tidak ingin menyakiti hati kedua orang tua hamba Tapi hamba tahu ya Allah Hati kedua orang tua hamba mungkin telah terluka Maka maafkanlah hamba ya Allah Berikanlah hamba jalan Dan kemudahan Agar hamba bisa mendapatkan pemecahan yang terbaik Yang kau riduhi ya Allah Setelah mempertimbangkan banyak hal Dan tidak mengurangi rasa hormat Maka saya menolak lamaran bapak Asbuk Pak Karman sedang marah, Bu Selamat pagi, Pak Hati saya sedang terbakar, Bu Beren Lihat jawaban kurang ajar, Sarana Lewat emailing, Bawa baca Si Rana juga kirim jawaban itu ke aku Aku juga kaget, Pak Perawan tua itu sengaja meremehkan aku Menolak lamaran ku lewat komputer Mana berani orang sengaja menghina bapak Aku kira rananya hilah, Pak Hilah bagaimana? Mungkin saja Ini aku rasa lupa Dengan menjawab secara tidak langsung Berarti penolakannya masih bisa dibicarakan Coba Coba Ibu Merlin bicara lagi sama Rana Baik, Pak Rana terbuka kok kalau bicara dengan aku Ibu Merlin Tapi Ibu jangan bilang sama dia Bahwa saya memaki dia Dengan perkataan perawan tua Jangan bayar Jangan khawatir, Pak Gampanglah itu Semua bisa diatur Tapi kalau dia tetap menolak aku Resikonya berat Ingatkan, Rana Saya kenal baik dengan ketua yayasan di kampus ini Mereka gampang sekali menerima usulun saya Untuk memecat seorang dosen Baik, Pak Kalau Derana tetap berpendirian begitu Aku usulkan Derana mengundurkan diri dari fakultas Mundurkan diri? Ya, daripada diberhentikan Bu, saya tahu kalau Pak Karman itu punya kedudukan kuat di yayasan Tapi untuk memecat dosen itu kan perlu persetujuan Lebih terhormat Derana mengundurkan diri Derana tahu Pak Karman mempunyai saham besar untuk mendirikan universitas kita Aku janji, kalau nanti aku punya kedudukan kuat Aku akan tarik Derana kembali ke kampus Selamat siapa Selamat datang Janganlah kau bersedih, sayang Terus everything go labi ok Tolong panggilkan Bu Merlin, sayang Sudah menunggu sejak tadi, Pak Oh, iya Halo, Ibu Merlin yang dati Aku baru selesai rapat dengan yayasan Dan mendapat kepastian yang bisa membuat Zahrana bertuk lutut padaku Kepastian apa itu, Pak? Saya bisa memberhentikan Zahrana Dia bisa menolak lamaranku Tapi sekarang, kalau dia tidak mencabut penolakannya Jadi Bapak akan keluarkan surat pemberhentian begitu? Pasti Dan dia akan bertuk lutut, minta maaf Apa dia tidak bertuk lutut kalau diberhentikan? Pak Saya menunggu Bapak sejak pagi di sini Untuk membicarakan penggantinya Zahrana Apa kebanyakanlah itu? Kita tidak memiliki dosen yang memiliki keahlian seperti Zahrana Dia sudah minta berhenti What? Ada, Pak? Berhenti? Dia sudah minta berhenti Surat itu juga sudah dikirimkan kepada rektor dan juga kepada yayasan, Pak Kurang ajar Kurang ajar Saya tidak terima Di pencundang perawat tuik, tuik, tuik Kepada Bu Merlin kan sudah dikatakan Dia mau menerima lamaranku Waktu itu, dia diam saja Biasanya kalau orang Jawa diam Artinya setuju, Pak Dia memang sengaja mau mempermalukan aku Kepada Bu Merlin kan dia bisa mengatakan menolak Tapi aku tidak terima dipermainkan oleh perawat tua seperti itu Belum kamu sholah, Pak Sini, Pak Biarannya gantikan nyiraminya Tadi, Pak Jarmanto Ranya Pak Karman Tadi datang kemari Oh Ada apa, Pak? Katanya kalau kamu tidak mencabut penolakan mawaran Pak Karman Akan dipecat sebagai dosen Uang pensiunku tidak cukup untuk membiayai keperluan kita, Rana Insya Allah, Pak Rezekikan ada di tangan Allah Saya dengar Sekarang ini Tidak gampang memperoleh pekerjaan sebagai dosen Kata Pak Jarmanto Semua kampus Sudah berlebihan pengajarnya Dia menasehati Supaya kamu menerima Lamaran Pak Karman Pak Rana mau memberikan les kepada anak SMA yang akan ujian Dari dosen Menjadi tukang mengajar les Yang penting kan sama-sama mengajar, Pak Masih pekerjaan yang mulia Pak Doakan Rana segera mendapat jodoh yang diridahi Allah Rana tidak memilih yang kaya atau berpangkat Yang penting soleh dan Bapak senang Ejekan dari dia lagi Iya, Lin Tapi yang ini bunyinya lebih indah Apa kabar perawan tua? Kelapa itu semakin tua semakin banyak santannya Banggalah jadi perawan tua Ya Allah Istifat Rana Astagfirullahaladzim Bagaimana aku harus menghadapi cobaan seperti ini, Lin Lin Menurut ajaran agama kita Apa yang harus aku lakukan? Kamu kan pernah nyantri, Lin Kamu tentu benci dan marah pada Pak Karman Tapi kamu harus dengan ikhlas Menahan amarahmu dan memaafkannya, Rana Aku harus memaafkan Pak Karman yang sudah menghina aku seperti ini Melecehkan aku terus-menerus Aku harus memaafkan orang yang menjulimi aku, Lin Iya Karena dijanjikan Allah akan mendapat surga Memaafkan bukan berarti kamu kalah, Rana Justru kamu menang Berat sekali Maka itu hadionya surga Hanya orang-orang pilihan Yang bisa berjiwa besar Yang bisa seperti itu Sabar ya, Rana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau ketemu siapa? Kami mau ketemu sama Bu Zerana, Pak Sudah janjian lewat telpon Kalian siapa? Kami mahasiswanya, Pak Masih sebanyak Silahkan, silahkan Rana Ada murid semua nih Silahkan masuk Assalamualaikum, Bu Rana Waalaikumsalam Saya juga baru saja sampai Ibu Rana pasti capek banget ya Kita kemari cuma mau ngomong kasih ini, Pak Loh, apa ini? Buah kesukaannya, Ibu Wah, kalian perhatian sekali Ayo, silahkan duduk Ya, sebenarnya sih Karena ada maunya, Bu Apa? Jadi gini, Ibu Rana Sebenarnya Saya itu takut, Bu Saya takut kalau Ibu Rana Gak punya waktu lagi Untuk saya konsultasikan Tentang skripsi saya Iya Kan sekarang memang saya sudah gak mengajar lagi di kampus Justru itu, Bu Masa Saya harus terkatung-katung gak jelas Saat ini saya ditangganin sama Ibu Merlin Dan beliau sendiri yang menyarankan saya untuk Secara diam-diam minta bimbingan dari Ibu Rana Nah, kalau Ibu Rana bilang skripsi saya selesai Ibu Merlin akan langsung asesi skripsi saya Lagi pula Beliau sedang sibuk menangani lima mahasiswanya lain Saya juga tahu kok Ibu Rana pasti punya kesibukannya sendiri Kalau Ibu Merlin ini nina seperti itu Ya sudah Saya akan tetap membantu kamu, Hasan Saya memang ada kegiatan lain di luar Tapi cuma mengajar les Jadi malam saya bebas Alhamdulillah Tapi jangan kejam-kejam ya, Bu Sama Mas Hasan Apa-apa, Nina Nina Ide Hasan dalam skripsinya itu bagus Karena itu saya harus membantunya Agar menjadi karya yang berkualitas Ya, makasih banyak, Bu Rana Lain kali gini saja Kalian tidak usah repot-repot ke sini Cukup kirimkan saja laporannya lewat email Segera setelah saya baca Langsung saya balas catatannya ya Ya benar tuh, Mas Hasan Jadi kita juga tidak perlu bolak-balik ke sini Untuk mengganggu Bu Rana Ya, Bu Rana Nanti akan segera saya kirimkan laporannya ke emailnya Bu Rana Ya Ya Mas Hasan, kalau sudah selesai Kita pulang sekarang saja yuk Kok buru-buru, Nina? Yang penting kan Bu Rana masih mau bantuin Mas Hasan Kalau gitu, kami permisi dulu ya, Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Astagfirullah Ada apa, Rana? Pak Didi, temanku sama dosen Dia kirim email mau melamar aku Ya jangan, Astagfirullah Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah bagaimana, Lin Uang Pak Didi ini sudah punya istri Istri juga kenal baik sama aku Oh Mbak, ada surat Buat Pak Insinyur Dewi Zahrana ya Dari pesantren Al-Fatah Entah tanda tangannya, Mbak Tanda terima Sudah ya, Mbak? Ya, terima kasih, Pak Sama-sama Alhamdulillah Allahu Akbar Bapak Pak Bapak Bapak Rana diterima mengajar di SMA Al-Fatah, Pak SMA Al-Fatah Milih pesantren itu Bagus kan, Pak? Tapi kok ya Dari duluan turun jadi guru SMA Yang penting kan masih dalam lingkungan pesantren, Pak Siapa tahu di sana Rana mendapatkan pasangan yang cocok Amin Amin Mudah-mudahan Kamu cepat mendapat jodoh yang cocok Sebelum Bapak pergi Ah, Bapak Jangan ngomong begitu Bapak kan masih kelihatan sehat Kamu sedang tidak serangan Kamu mesti tahu Kemarin Dokter bilang Tiga pembeluh darah di jantungku Harus dipasang cincin Pak, nanti kalau orang-orang sudah mengajar Anak kan bisa bantu biaya pengobatannya, Pak Pahala Tiga cincin itu 150 juta Bapak sedih sekali Kalau Bapak pergi Kamu pasti seperti ini Ibu dan Bapak tahu, Do Selama ini Kamu sudah berusaha menyenangkan hati orang tua Pak Bapak carikan saja jodoh buat Rana Siapapun pilihan Bapak Rana Terima, Pak Pak, Pak Pak Kapan katanya? Hari Jumat Kliwon Pakai Kliwon-Kliwon segala Jumat gitu saja Ini tradisi, Pak Tapi pokoknya, Pak Orangnya paten dan kerem Satpam saja kok pakai paten dan kerem Tapi ini kan kepala keamanan, Pak Dibang lagi Bang-jabang Ya pokoknya dibang, Pak Bergengsi Bukan satpam pasar hewan Sudahlah, pokoknya Orangnya baik dan soleh Anak saya sudah tidak memilih pangkat atau jabatan Ya, ya, ya Mudah-mudahan calon penantu Bapak ini bisa menyenangkan hati Bapak Orangnya, Pak Duh, ramah dan lucu Ya, Insya Allah Dia bisa membahagiakan Sudah waduk Nanti saja di rumah, Pak Selana saya kotor Terimisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan, silahkan Bu Eh Rana Tang puncak sudah datang Bagaimana? Ganteng, Pak Bu Eh Rana Cepetan, Pak Duduk, duduk Anak apa, Pak? Ganteng Gagah Selamat malam, Bu Zahra Assalamualaikum, Pak Joko Waalaikumsalam Apa kabar, Rana? Alhamdulillah sehat, Pak Joko Dulu saja, Mas Yang santai Siap Saya sangat hormat pada Bu Rana Karena pendidikannya Tinggi banget Tidak usah bicara soal pendidikan Anak saya ini Tidak membanggakan pendidikan Dan tidak meramehkan orang yang kurang beruntung Ya, ya Sikap yang bagus Karena Biar pendidikan saya kurang Tapi saya punya kelebihan Mampu melihat hal-hal yang gaib Lihat yang gaib bagaimana, Pak Satang? Saya bisa lihat Feng Shui rumah ini Bagus Penghuninya sehat semua Sehat bagaimana? Bapaknya Rana ini lagi sakit Oh Tapi Gak apa-apa Sakit ringan Sakit jantung kok dibilang ringan Oh ya? Sudah-sudah Bicara yang lain saja Kamu tadi ingin tanya apa? Bisa baca Quran, Mas? Bisa Bisa Tolong dibaca surat yang mana saja Mungkin Pasat Pam tidak dalam keadaan berhuduk Jadi Tidak boleh pegang Al-Quran Iya, betul Betul Nanti kamu sudah membaca Quran Enggih, Pak Iya, sudah Teruskan membaca Quran, ya sana Mari Maaf Iya, iya Aduh Ibu Ibu khawatir sekali Umur Bapakmu sudah lama lagi, doh Ibu Ustazah Rana Ada tamu nunggu di luar Oh iya, terima kasih Hasan Assalamualaikum, Bu Rana Waalaikumsalam Maaf kalau saya ganggu Saya Cuma mau ngasih undangan wisudanya, Nina Nih Wah, Nina sudah di wisuda Cepat sekali, ya, San Enggak juga, Bu Rana Nina butuh sekitar Lima bulan untuk menyelesaikan semua skripsinya Oh iya, ya Sudah lama juga saya keluar dari kampus Iya, Bu Keliatannya Ibu Rana sangat cocok dengan lingkungan keagamaan di sini Alhamdulillah Hasan juga pasti sedang sibuk-sibuknya di perusahaan Kenapa tidak diposkan saja undangannya ke sini Gak apa-apa, Bu Nina sendiri yang meminta saya untuk Mengantarkannya langsung ke tangan Ibu Rana Makanya saya sempat-sempatin kemari Dan Nina juga sangat berharap kalau Ibu Rana bisa hadir Tapi keliatannya saya tidak bisa hadir, San Kegiatan saya di sini cukup padat Apalagi siang hari sudah dapat dipastikan Saya tidak bisa hadir Oh iya Bicara tentang laporan skripsi Hasan Sudah sampai mana perkembangannya Tinggal dua buah pes saja, kan Saya tunggu-tunggu Kok tidak ada kemajuannya Saya jadi malu jawabnya, Bu Tertunda terus Karena Saat ini saya punya peluang bisnis Dan Saya senang sibuk menguruskan perusahaan saya sendiri Alhamdulillah Kamu bisa bangun perusahaan sendiri, San Bagus itu Alhamdulillah, Bu Di perusahaan saya sendiri Saya punya Kesempatan untuk mengembangkan ide-ide arsitektur yang baru Termasuk juga Ide Ibu Rana sendiri Arsitektur berwawasan budaya Wah, saya senang sekali ide saya bisa dikembangkan oleh kamu, San Terima kasih, ya Konsekuensinya ya Skripsi saja dimundur, Teh Lulusnya juga mundur Mudah-mudahan saja saya ngeri TO Saya yakin enggak Tinggal dua buab saja kok Insya Allah Tahun depan kamu bisa diwisuda Bahkan bisa lebih cepat loh, San Amin Nanti kalau Burana mau ke acara wisudanya Nina Burana kasih tau ke saya ya Biar Sayanya jemput Terima kasih, Hasan Tapi tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada Nina Sepertinya saya enggak bisa hadir Nanti saya sampaikan ke Nina Tapi kalau kalian nanti mengadakan resepsi pernikahan Insya Allah Meskipun acara siang hari Akan saya usahakan datang Ya sudah Kalau gitu saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Selamat pagi Loh nuwun Assalamualaikum Waalaikumsalam Terisi siapa pak? Cari bu Guru Zahrana pak Ada apa ya? Nuwun saya mu Nopo bapak orang tuanya Ibu Zahrana Iya Kenalkan pak Saya parto Pemilik bengkel mobil Oh tukang bengkel Bukan pak Bukan tukang Tapi saya yang punya Bengkel saya itu Besar loh pak Hehehe Tuhun sewo Nopo saya Boleh bertemu dengan Bukuri Zahrana Iya Sebentar saya panggalkan ya Iya pak Anak saya tanya Ada perlu apa? Dia tidak ada janji Dengan siapa-siapa pagi ini Gih pak Saya memang Tidak bikin janji pak Lawang Sengaja Mau bikin Surprise Kejutan Saya datang Kesini ini Mau Menawarkan mobil ini Buat bu Guru Zahrana Kalau Bu Zahrana suka Ya ambil saja Ambil saja Gih pak Oh pak parto Bengkel Pak Pak parto ini Kok cuma naik sepeda motor Lah nanti Kulitnya yang Halus itu kan Bisa rusak Iya tau pak Lah kalau Numpak mobil kan Bu Guru Tidak kepanasan Tidak kena hujan Tidak kena Anak saya Bu Guru ini Sekarang sudah Ngajar di STM Iya tau Loh Anak bapak kok tahu semuanya Lah Kan anak saya Pernah diajar Sama Bu Guru Pak Yuk Anak saya itu Seneng banget Sama Bu Guru Kayak merasa Sama ibunya sendiri Gitu loh Maklum saja Om ibunya sudah Tidak ada Anak saya juga tahu Kalau Bu Guru Rana ini Masih jomblo Belum ada yang nyunting Tunggu pak Tunggu Jadi Mas Parto Naksir anak saya Maksudnya Mobil ini Boleh dibakai Sama Bu Rana Gitu loh pak Sampean sudah Kawin berapa kali Tiga Maksud saya Tiga-tiganya Sudah dicerai dengan Baik-baik pak Jadi istrinya Baik-baik Mas Parto Cerekan Loh Bukan Bukan begitu pak Maksud saya Saya ini Bukan orang yang nakal loh pak Saya ini orang Baik-baik Bapak Percaya saja Sama saya Kalau Bu Guru Zahrana itu Nikah dengan saya Nanti tidak usah Kerja lagi pak Bapak tenang saja Saya ini Baik-baik kok pak Kalau memang baik Boleh saja Tapi sekarang Mas Parto pulang Saya mau selidiki Apa betul-betul Mas Parto itu Orang baik Sampai kawin Tiga-tiga kali Boleh pak Boleh Lalu Bagaimana pak ya Ya pulang saja Kok pulang Apa kita Tidak perlu Omong-omong dulu Atau Bu Guru Zahrana Nyoba-nyoba Mobil saya dulu Maaf pak Parto Saya belum bisa nyetir Dan omong-omong kita Juga sudah banyak Silahkan Iya dong Pak Betul bapak Mencari tahu Keadaan orang itu Buat apa Pak Kata bapak Kalau betul dia orang baik Bapak akan mengijinkan dia Menikah dengan Rana Kamu mau Kawin sama orang gitu Mau Kalau memang bisa Membuat bapak senang Ya Allah pak 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 Bapak kenapa pak 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 Apa omongannya Rana ada yang salah Rana salah ngomong apa Pak Bapak bilang Saya tidak mau jadi beban Kamu Rana ikhlas Membagiakan bapak Tapi Tidak dengan Mengurbankan Nurani mu Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak ada suatu musibah Yang menimpa seseorang Kecuali Dengan izin Allah Dan barang siapa Beriman kepada Allah Miscaya Allah Akan memberi Petunjuk Kepada hatinya Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu Tentu harus Dengan usaha kita juga Bapak tahu Kamu sudah berusaha Bertakwa Susu panas Rana Biar kamu Gampang tidur Terima kasih Bu Coba Kamu minta Bantuan Pak Kiai Untuk memecahkan Masalahmu Kiai mana Pak Sekolah tempatmu Mengajar itu Kamu dibawa pesantren Tapi Rana gak tahu Cara hubungannya Dengan Pak Kiai Pak Juga gimana Cara ngomongnya Ajak temanmu Yang pernah nyantri Oh iya Dina kan pernah nyantri Di kali wungu Bu Memang Agak sulit Mencari pasangan Yang selever Dengan nak Zahrana Pria Kalau sudah Mencapai Titel S2 Biasanya Sudah punya istri Atau Mencari istri Yang lebih mudah Yang sulit lagi Pria itu Kadang egois Tidak suka Kalau istrinya Lebih pinter dari dia Tidak semua Laki-laki begitu kan Bu Nyai Betul Yang sulit Mencari yang Berpendidikan tinggi Tapi juga Yang soleh Rana tidak Begitu mempersoalkan Serta pendidikan Sosial Bu Nyai Mau Menerima Pria yang Berpendidikan Lebih rendah Saat ini Tingkat pendidikan Status sosial Dan status ekonomi Calon suami Sudah tidak menjadi Pertimbangan paling penting Untuk saya Bu Nyai Lalu Apa yang menjadi Tolong ukur ananda Yang paling penting Calon suami saya itu Harus baik agamanya Baik imannya Bertanggung jawab Dan bisa menjadi teladan Bagi anak-anak saya Kelak Pertimbangan yang bagus Kalau begitu Nanti malam Saya akan segera Berembuk dengan pagi air Bisa kami dapatkan Kabarnya besok Bu Nyai Insya Allah Besok Telefon saja dulu Ya Insya Allah Baiklah kalau begitu Kami permisi pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Hati-hati Assalamualaikum Ustaz Zazarana Waalaikumsalam Tadi kata Ustaz Kepala Sekolah Nanti waktu istirahat Ustaz Zazarana Diminta untuk Temu Ibu Nyai Oh iya Terima kasih ya Sesudah Ibu dan Pak Kiai Berunding semalam Pak Kiai Punya pandangan calon Untuk Nak Zahrana Dia dulu Santris ini Tapi Level pendidikannya Jauh dari Nak Zahrana Aduh Bu Nyai Kalau soal level Pendidikan Tidak jadi soal Untuk saya Dia hanya Lulusan Madrasah Alia SMA Namanya Rahmat Dia Duda Ditinggal mati Istrinya Pencaharianya Hanya sebagai Pedagang kerupuk Keliling Ya memang Profisinya hanya Sebagai Pedagang kerupuk Kami sampaikan Apa adanya Kalau Soal keuangan Insya Allah Saya bisa bantu Bu Nyai Kan Saya juga akan Tetap mengajar Jadi Nak Zahrana Setuju Menikah dengan Tukang kerupuk Saya yakin Kalau Pilihannya Dari Bu Nyai Dan Pak Kiai Adalah Pilihan yang Baik Dan Pasti juga Sudah memperhatikan Banyak hal Termasuk Pertimbangan Dan syarat Agama Alhamdulillah Bahwa Dasar Pertimbangan Nak Zahrana Mencari calon Suami Adalah Agama Rahmat Lelaki yang Soleh Dia orang yang Tawadu Dan bertanggung jawab Memang Pada umumnya Orang mencari Pasangan hidupnya Dengan melihat Hartanya Kegantengannya Nasabnya Mungkin juga Status Usialnya Tapi Rasulullah Sallallahu Wasallam Berkata Pertimbangan Yang utama Adalah Ketaatan Pada Agamanya Orang Tidak Akan Menyesal Nanti Kalau hidup Kalian Sudah Tenang Anjurkan Suamimu Untuk Belajar Lagi Ya Nak Zahrana Hinggi Punyai Syukur Kalau bisa Kuliah Lagi Karena Kalau kuliah Kan tidak Ada batasan Usia Biar Biar Jarak Pendidikan Kalian Tidak Terlalu Jauh Hinggi Bunyai Sebenarnya Anakku Dengan Pengabdian Calonmu Bertahun Di pesantren Ini Pribadinya Sudah Tertempa Melebihi Mereka Yang Hanya Tekun Di Bangku Kuliah Saja Hinggi Bunyai Saya Setuju Tapi Keputusan Akhir Nak Zahrana Sebaiknya Kalau sudah Ketemu Orangnya Saja Oh Iya Bunyai Kapan Ya Bu Besok Besok Ibu Akan Mintakan Ijin Kepala Sekolah Agar Nak Zahrana Besok Tidak Mengajar Dimana Rumah Munat Jalan Kelipang Asri Nomor 455 Bunyai Kelipang 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 Ini kartu Nama saya Bunyai Terima kasih Calonmu itu Akan menjajakan Kerupuk Lewat rumahmu Iya Bunyai Wawancarai dia Ibu Tidak Memberitahu Soal Nas Zahrana Pada Rahmat Jadi Saya Bebas Tanya-tanya Bebas Rahmat Namanya Rahmat Ya Rahmat Rahmat Terima kasih Pau, 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 Pau. Pau, Pau, Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Hei Rana, Pee. Hah? Bagus. Dengar dulu, Lin. Kok bagus? Halo? Halo? Ini aja, mbak. Halo, Rana? Ah, nggak mungkin. Wong katanya masih muda kok. Sudah tua beneran, Lin. Aku sampe deg-degan, sampe mau pingsan. Halo? Halo, halo? Lin? Halo? Salah bagaimana? Betul, tukang kerupuk Tidak mungkin, Bu Nyai memilihkan kamu calon seperti itu, Rana Sabar, sabar, Rana Dia bilang namanya Rahmat Tanya Halo? Halo, Rana? Halo? Kerupuk Assalamualaikum, Bu Mau beli kerupuk? Waalaikumsalam Iya, Mas Baru pertama kali ya lewat sini? Iya, benar Baru pertama lewat langsung laris Alhamdulillah Namanya siapa? Rahmat, Bu Kenapa, Bu? Oh, enggak Nama Rahmat Seperti nama Santri Iya, betul Saya memang pernah nyantri di Al-Fatah Saya mempunyai kaya yang enak-enak aneh Tiba-tiba saja Saya disuruh lewat sini Tidak tanya, kenapa? Tidak berani, Bu Orang pesantren itu Kalau sudah disuruh kaya atau punyai Sendikodau saja Dan ternyata lewat sini, Pak Warjeki Dagangan saya laris Alhamdulillah Beli berapa, Bu? Ini Berapa? Semuanya saja Tidak kebanyakan Tidak, Mas Ya, siapa tahu Kerupuk dari pesantren bisa membawa berkah Amin Ya, mudah-mudahan Ibu suka kerupuk dagangan saya Insya Allah Nanti saya akan sering lewat sini Insya Allah saya suka, Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Kerupuk, kerupuk Bu Itu tukang kerupuknya Iya, Bu Memang agak mudah Tapi serasi sama kamu Mudah-mudahan Bapak suka ya, Bu Siapa yang bisa gak suka Kalau calonnya dari Pak Kiai Kok bukan dari dulu-dulu ya Kita minta tolong sama Pak Kiai Kerupuknya gurih Rana Dalam Mana bapak mau makan Bentar, Bu Sudah Jangan ngurusi komputer terus Kata Bapak Kerupuknya enak Alhamdulillah Beli dimana Dari orang pesantren Namanya siapa Namanya Rahmat, Pak Aku suka kerupuknya Bagaimana orangnya Rahmat itu Orangnya ganteng, Pak Oke Kapan saya bisa omong sama pilihan Kiai itu Kalau Pak Kiai sudah yakin Orangnya bisa menerima rana, Pak Atur, Duk Bapak sama ibu Mau ke pesantren Sudah gak sabar Ingin tangan langsung sama dia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati duduklah nak inilah nak rahmat pak munajat anak didik kami yang sebenarnya serba kekurangan bila dibandingkan dengan putri bapak apa kabar rahmat alhamdulillah baik pak saya dengar ada yang apakah ingin tanyakan kepada kami iya betul pak alhamdulillah ala kulih halin wafi kulih halin wani amah saya sangat bersyukur saya telah diberi peluang oleh Allah yang sangat besar sampai saya sendiri kurang yakin apa memang saya bisa mempersunting putri bapak kenapa jarak kami seperti bumi dan langit saya memang telah mendengar dari punyai bahwa putri bapak tidak memandang materi dan serata tapi apa bapak merasa tidak keliru jika putri bapak bersuamikan orang serendah saya saya dan istri saya sudah mendengar semua tentang nak rahmat dan saya menghargai pendirian putri saya bahwa bahwa yang diharapkan dalam rumah tangga adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah bapak yakin putri bapak bisa bahagia dengan saya keyakinan anak saya sangat kuat bahwa kalau ia bertakwa pasti Allah akan memberikan akibat yang baik betul saya khawatir saya khawatir tidak mampu bukan nak rahmat yang membahagiakan tapi Allah kalau nak rahmat akan melamar anak saya insya Allah akan saya setuju Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Cik datang silahkan ini Bapak Ibu Munajat orang tua Zahrana Pak Kiai oh saya tadi ngebut datang kesini tapi terlambat juga emm sudah selesai semuanya belum Pak Kiai loh apanya yang kurang Pak Munajat menantang kapan rahmat akan melamar secepatnya saya mesti menghubungi keluarga saya di desa secepatnya harus secepatnya Kiai niat dan pekerjaan yang baik harus disegerahkan akulah penggembara melaju dalam penjarian cinta aku terdampar dia jatuh hati ketar leluh berjumpa saja aku menandang segala derita ku tak berkawan mentak berkanku cintaku padamu terima cintaku ya Allah andaikan laut tak jauh dari langit mungkin kau diri ini tak terlalu merana ya rupi ya si walatu asin mudah karena jalanku menuju cintamu sms dari rahmat bukan bu ini dari nina masih swirana dulu nina pacar hasan iya bu ibu ingat saja sama hasan sama seperti bapak gak tahu padahal ibu baru sekali melihat sayang nanti dia gak bisa hadir bu kenapa kata nina karena pada hari yang sama dia juga melasungkan pernikahan sama hasan iyalah bu sama siapa lagi bawang hasan itu pacarnya Alhamdulillah keduanya serasi sekali yang satu cantik dan yang satu ganteng barangkali corak hiasannya ya mbak coba ada gak ya yang bisa menimbulkan wibawa nah assalamualaikum hasan waalaikumsalam burana iya Alhamdulillah saya baik saya mau minta maaf bu kalau saya gak bisa hadir ke acara penikahannya burana iya nina sudah memberitahu saya iya nina nina iya ibu rana nina memang akan menikah di hari yang sama dengan ibu rana tapi bukan dengan saya bu loh lu bukan nikah sama kamu lu dengan siapa dengan orang hebat Alhamdulillah saya pikir nina itu pacar kamu loh hasan aduh ibu rana itu udah salah sangka bu jadi gini bu nina itu adik paling bungsu dari ayah saya nah seharusnya saya itu panggil dia bibi tapi karena umur saya jauh di atas dia makanya dia panggil saya mas hehehe iya bu iya iya dia orangnya memang kocak bu dia malah ngaku-ngaku kalau dia pacar saya katanya sih supaya saya gak digambut sama cewek jahil oh lalu hasan sedih kenapa gak bisa datang di malaysia iya bu rana iya iya saya sedang mengerjakan proyek disini iya sekalian buat nyari prospek baru buat melanjutkan kuliah oh bagus itu san tapi jangan sampai terlambat nikah loh ehh ya so um you can move from this part to this part ya ya that's all thank you ya halo halo bu rana halo iya iya bu saya dengar bu iya 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rahmat. Selamat menikmati. 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 Bu Lin Hai Rana Yang penting sekarang aku sudah tenang Anak-anak sudah diurus kaki neneknya diungaran Kamu beruntung Lin Kamu punya suami yang baik Anak-anak yang lucu Dan keluarga yang bahagia Sedangkan aku Suami saja aku gak punya Lin Sudahlah Rana Hanya belum saatnya saja Entahlah Lin Sepertinya harapanku sudah pupus Istighfar Rana Tidak boleh pupus harapan Rana Karena masih banyak hamba Allah di muka bumi ini Yang diuji dengan ujian yang jauh lebih besar Mas Siddiq nanti kasih kamu buku bagus Buku apa? Arsitektur Bukan Tapi buku yang kamu perlukan untuk saat ini Judulnya Al-Fawaid Buku yang sangat bagus Ditulis oleh Imam Ibn Qoyim Al-Jawziyah Cocok buat keadaanku sekarang Lin Insya Allah Semoga kata-kata hikmah Imam Ibn Qoyim Al-Jawziyah Bisa menenteramkan hati dan pikiranmu Amin Lihat ibumu Ibu tidak tergoyahkan Oleh keadaannya yang begitu berat Bukan karena ia pandai Tapi karena beliau bertakwa Selamat siang Ibu Rana Selamat siang Ibu Rana Atas nama Sifitas Akademika dan saya pribadi Mengucapkan turut berduka cita Mudah-mudahan almarhum berdua diterima di sisinya Rana 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 Bangun Bangun Rana 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 Kayaknya saya pernah dengar pesen ini Insinyur Dewi Zahrana Arsitek Bu Kabarnya dia pernah jadi dosen juga kok Bu Bahkan teman-temannya dari Fakultas Teknik Kemarin juga mengunjunginya kemari Dari Universitas Mangunkarsa? Wah Kalau itu saya kurang tahu Bu Setahu saya Dia ini wanita yang sangat pandai Selain lulusan S2 Dia juga memperoleh banyak penghargaan Bu Maka dari itu Saya berpikir Mungkin dia memerlukan pertolongan Dari seorang psikiater yang hebat Seperti ibu dokter Sulaika ini Ya Yang mampu berdiskusi dengan Bu Zahrana Kalau begitu Saya gak akan ajak dia berdebat Lin Hmm Ada yang terus mengganjal dalam pikiranku Lin Apa? Pasuk Karman itu Berada di balik semua musibah ini Lin Kata Paman Almarhum Almarhum berangkat dari rumah Karena ada yang menelpon Almarhum Meminta supaya Almarhum pergi ke suatu tempat Dan sampai sekarang Gak ada yang tahu siapa yang menelpon itu Lin Sudah lah Rana Jen menambah sulit masalah Lina Sampai terakhir Aku masih saja menerima SMS Yang menghina aku sebagai perawan tua Siapa lagi kalau bukan dia Lin Pasuk Karman itu dendam sama aku Hingga dia ingin memecatku Lin Coba kamu ingat Lin Dia juga menyebut-nyebut gaun pengantin segala Tapi kan polisi sudah mengumumkan Bahwa kematian Rahmat itu memang benar-benar murni kecelakaan Dan beritanya juga sudah dimuat Di koran suara Mahardika Kuatkan imanmu Rana Kata Rasulullah Semua perkara bagi orang muslim itu baik Jika mendapat nikmat Ia bersyukur Dan jika mendapat musibah Ia bersabar Semuanya berbuah pahala Semoga musibah yang menimpamu Berbuah pahala ya Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Nazarana Saya dokter Zulaika Panggil saja dokter Zul Saya dari rumah sakit lain Dokter Budi Yang sengaja bawa saya kemari Untuk memeriksa Nazarana Saya kira gawat Saya lihat Sehat Alhamdulillah Apa keluhanmu Nazarana Rana Aku kantin dulu ya Permisi Saya permisi dulu dokter Iya ya Kaki saya masih terasa kaku dok Itu biasa Kalau Nazarana banyak senyum Akan segera pulih Nah kesembuhanmu sudah mulai nampak Rasanya kok Saya kenal dengan Nazarana Namanya sering saya dengar Namanya sering saya dengar Apa Nazarana Mengajar di Universitas Mangunkarsa Kerenah dok Kalau gitu Kenal dengan anak saya Siapa nama anak dokter Hasan Hasan Baktinusa Oh Hasan Kalau Hasan saya kenal dok Bahkan sangat kenal Selamat ya dok Atas kesuksesan Hasan Membuka perusahaan sendiri Semoga Hasan bertambah sukses Dan kelanjutan studinya Berjalan lancar Ya Nanti saya sampaikan Hasan sering Sekali bicara mengenai Nakjarana Terima kasih ya Sudah banyak membantu Anak saya Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Lira tapi Seperti apapun Dia tidak akan kembali Jodoh itu Kalau dikejar-kejar Tidak tertangkap Tapi kalau tidak dikejar Dia datang sendiri Tapi yang paling penting Kita harus dekat dengan Allah Dalam keadaan apapun Susah Senang Sedih Bahagia Terima kasih dokter Eh ada nasihat bagus Dari Anton Chekhov Pengarang Rusia Iya Iya Beliau itu berkata Suatu saat Kamu perlu Untuk tidak memikirkan Kesuksesan dan kegagalan Jangan biarkan hal itu Mengganggu dirimu Wah itu nasihat yang bagus Untuk saya dokter Ya Untuk memperkaya jiwa Nazarana Baca juga Kayak karya sastra Nah Ustadz Azharana Pasti kenal dengan dekan itu Ada apa ustadz? Dekan Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa Semarang Mati dibunuh Dibunuh di ruang kerjanya Loh Ini kan bekas dekan saya ustadz Dibunuh mahasiswanya sendiri ustadz Karena mengganggu istri mahasiswa itu Astagfirullah Saya cincin ustadz Di perpustakaan ini banyak kan Buku-buku tentang ibadah Banyak ustadz Banyak ustadz Nah sekarang kalian coba cari Buku-buku yang ada hubungannya Antara ibadah puasa Dengan kesabaran Banyak ustadz Loh Kok membaca tentang puasa ustadz Kan pelajaran ustadz Tentang menggambar uku ruang Karena dalam menggambar uku ruang itu Diperlukan adanya ketekunan dan kesabaran Saya ingin sekali Kalian semua disini Memiliki ruang kesabaran itu Sekarang kalian baca bukunya Tulis apa yang kalian baca Dan minggu depan Kalian presentasikan depan saya Ya Baik ustadz Silahkan dibaca buku-bukunya Sudah lah bu Ibu duduk saja Sudah setahun Kita hidup berdua di rumah ini Iya bu Apa ibu masih sempat Lihat kamu duduk di pelaminan Doakan Rana terus ya bu Rana sudah mengecewakan bapak Mudah-mudahan Rana Tidak mengecewakan ibu juga Ibu tidak pernah lepas Mendoakan kamu Rana yakin doa ibu maku Meskipun Keliatannya sekarang ini Kesempatan Rana kecil Alhamdulillah bu Kalau kesehatannya Lebih baik dari yang sudah-sudah Cuma itu Dia kurang bergembira Insya Allah Mak Rana Akan menerima saran saya Tolong Nah Itu dia dapat Tolong ya bu Iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Bu dokter Pulang dari ngajak Iya dok Kok dokter bisa tahu rumah saya Dari Hasan Oh Hasan apa kabarnya dok Bagaimana studi dan bisnisnya Ya Alhamdulillah Dari hari ke hari makin baik Dia titip salam Dia masih sibuk Nulas-nulis Tidak tahu nulis apa Saya senang dokter memain ke sini Ini cuma iseng mampir Atau sengaja dok Ya sengaja Biar kolaknya ibu yang buat ya Kamu omong-omong aja Yang tenang sama bu dokter di sini Ya ya Ada usul apa ya dok Sebelumnya Saya mau konsultasi dulu Dengan Nazarana Begini Karena Nazarana Orang yang omongannya Didengar oleh Hasan Makanya saya mau konsultasi dulu Dengan Nazarana Dua hari yang lalu tuh Hasan bilang mau menikah Bagaimana menurut Nazarana Padahal dia kan mau kuliah Keluar negeri Kalau sudah divi sudah Saya rasa gak masalah bu Istrinya kan juga bisa diajak serta Atau istrinya tinggal di sini Hasan yang pulang pergi Sekarang kan sudah ada pesawat terbang bu Jadi jarak gak begitu jadi masalah Apa Hasan sudah layak punya istri Menurut saya Hasan sudah sangat layak bu Bahkan saya juga pernah menganjurkan kepada Hasan Agar jangan sampai terlambat menikah Selanjutnya tentang Calon Hasan Saya kenal sama calonnya bu Oh kenal Calonnya pilihan Hasan sendiri Oh Nah sekarang begini Saya berharap Nazarana menyetujui Calon pilihan Hasan Siapa calonnya dok Calonnya Nazarana Bagaimana jawabanmu Nak Rana Saya Saya bingung dokter Usia saya kan Lebih tua dari Hasan Syariat agama kita kan Tidak menentukan batas usia kan Nah Nah Rana sudah setuju Saya mau buka puasa di rumah Mana ibu nda tadi Dokter Dokter serius Serius Hasan juga benar-benar Serius Dokter dan Hasan kan sudah tahu kekurangan saya Tetap mau menerima saya Manusia itu tidak ada yang sempurna Kalau begitu Saya terima dengan syarat dok Apa Akat nikahnya Malam ini juga Tidak ada isya Apa Tidak sebaiknya Abis itu Fitri Dokter kan tahu Cerita duka saya Saya sangat takut Kalau pernikahan ini Ditunda-tunda lagi dokter Saya khawatir Akan terjadi hal Di luar kekuasaan kita Yang dapat menyebabkan Pernikahan ini dibatalkan Baiklah Tapi saya harus Rodingkan dulu Sama Hasan Dan keluarga Ya Saya pamit dulu Nanti habis maghrib Saya telepon Assalamualaikum Halo Iya bu Hasan dan keluarga Sudah menyetujui Usulan ajaran Nah Harap Siapkan Wali dan saksinya Nah Hasan mau bicara nih Ya bu Assalamualaikum Burana Waalaikumsalam Hasan Apa Hasan Betul Serius Hasan Bisa Betul-betul Mencintai saya Saya serius bu Insya Allah Saya bisa Kalau begitu Jangan Panggil Saya ibu Coba Panggil saya D D Zahrana Coba Bisa enggak Aduh Ya Saya coba ya bu Assalamualaikum Di Zahrana Waalaikumsalam Mas Hasan Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang saya dan keluarga akan menyempur bu Maaf Maksud saya Dik Zahrana Ke masjid Alhamdulillah Ibu Sebutlah nama Allah Dalam keadaan senang maupun susah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Wa'lillah Wa'lillah Sebut namanya Dekat bunganya Pintah banyaknya Segala perkara hidup Dan cintamu indah pada waktunya Takbirkan cinta Atas lesunya Atas pilihannya Serahkan seluruh urusan Cinta dan hidup Hanya pada Allah Zahrana Mas Ya Boleh Aku menciummu mas Jangan Kenapa mas Kita kan sudah suami istri Sudah halal Aku malu Malu sama siapa Kita kan jauh dari orang-orang Gak ada yang melihat Aku malu sama Sama langit Sama Sama pohon Tuh sama burung-burung Percayalah Zahrana Aku sangat mencintai kamu Aku juga mencintai mu mas Kita jangan Zahrana Risalah cinta suci Aku tetap Tentu Cintamu hanya karena Allah Walau dingin Hati mengelamu Menggunungnya hinaan Sebutan perawan Sebutan perawan tua Cintamu tetap suci Dekat dengannya Dekat dengannya Pintar padanya Segala perkara hidup Dan cintamu indah pada waktunya Takbirkan cinta atas hatunya Atas pilihannya Serahkan seluruh urusan Cinta dan hidup hanya pada Allah Takbirkan cinta atas hatunya Atas pilihannya Serahkan seluruh urusan Cinta dan hidup hanya pada Allah Serahkan seluruh urusan Terima kasih telah menonton